Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go Kapten Irak U23 Muntadur Mohamed dan pelatih Radhi Senayshil terkesan dengan performa Timnas Indonesia U23 di Piala Asia Suasana di Qatar semakin memanas dengan pertandingan perebutan juara ketiga Piala Asia U23 malam ini Meski perhatian utama tertuju pada pertarungan antara tim-tim kuat Namun sorotan khusus justru jatuh pada performa mengesankan Timnas Indonesia U23 Setelah pertandingan berakhir, Kapten Irak U23 Muntadur Mohamed dan pelatih Radhi Senayshil memberikan pujian yang tulus kepada skuad Garuda Muda Berita selanjutnya hasil Timnas U23 Indonesia versus Irak babak pertama skor 1-1 Hasil bala pertama Timnas U23 Indonesia versus Irak dalam partai perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 berakhir 1-1 Berlangsung malam ini Kamis 2 per 4 sejak pukul 22 30 waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar Anak asuh Shin Taeyong mesti berbagi skor dengan Irak di 45 menit pertama Kedua kesebelasan masih memiliki 45 menit berikutnya untuk memaksimalkan penampilan Jika menang laga ini akan menentukan salah satu tim merebut status juara 3 Piala Asia U23 tahun 2024 Sekaligus tiket lolos otomatis ke Olimpiade tahun 2024 Paris Pada pertandingan kali ini Shin Taeyong masih menerapkan skema andalan 3-4-2-1 Seiring skorsing Rizky Rido, STY menurunkan Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi di barisan back Adapun Irak menggunakan formasi 4-4-2 di pertandingan kali ini Timnas Irak langsung memperoleh sepak pojok pertama menit ke-1 Bola meluncur ke depan gawang Timnas U23 Indonesia Namun Hernando Ari keluar dari sarangnya dan meninju bola keluar kota penalti Timnas Indonesia Menit ke-3 Indonesia giliran mengancam Irak James Royer menerima umpan lambung setelah berlari ke belakang garis pertahanan Irak Ia melepas tembakan keras dan ditepis keeper Irak Namun hasil tendangan ini tak membuahkan corner lantaran James Royer sudah tertangkap offside lebih dulu Jual beli serangan sempat terjadi antara Irak dan Indonesia Irak membangun serangan dengan umpan-umpan pendek begitu pula Indonesia Indonesia memperoleh momentum di menit 8 lewat tendangan bebas Sebagai eksekutor, Marcelino Ferdinand berhasil menendang bola datar melalui bawah pagar betis Irak Sayang kecepatan bola begitu nanggung Tak ada pemain Indonesia yang bisa menyambar sehingga mudah diamankan oleh Hussein Hassan penjaga gawang Irak Anak asu Sintayong sempat menguasai permainan jelang pertengahan babak pertama Umpan-umpan pendek dari lini belakang mengalir ke depan Terutama lewat peran Ifar Jenner selaku gelandang bertahan Sebagai penyerang tunggal, Rafael Struik juga rajin turun menjemput bola ke tengah Hal ini kurang terlihat di pertandingan sebelumnya saat Sintayong menurunkan Ramadan Sananta sebagai ujung tombak Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, sitting on, man, I still go Go, 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 go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton